Hai semua, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video emak Cipa kali ini, emak Cipa mau belajar di pasar mingguan. Jadi pasarnya itu adanya di setiap hari Rabu dan ini pasar mingguannya pertama buka setelah lebaran ya. Sebenarnya pasarnya itu agak jauh dari rumah emak Cipa, tapi spesialnya di sini itu emak Cipa mau berburu makanan khas Kalimantan. Nah, di pasar ini juga pasti ada kelomangnya ya teman-teman, kalian tahu kelomang. Anak kalian suka juga apa enggak? Dan ini Cipa suka banget, makanya dia semangat banget kalau mau diajak ke pasar ini. Nah, sebelum lanjut ke tempat emak Cipa mau beli makanannya itu, kira-kira apa ya teman-teman? Jadi emak Cipa beli jeruk dulu, jeruk di sini itu Rp15.000 ya teman-teman, kalau di tempat kalian berapa? Nah, sebelum lanjut emak Cipa, kaget juga ya, lihat Cipa itu langsung berhenti lagi di tempat kelomang yang kedua, tapi enggak apa-apa, emang emak Cipa selalu mengajarkan Cipa, kalau mau beli-beli yang seperti itu silahkan dibeli, sekalian kita berbagi rezeki ya teman-teman. Dan lanjut emak Cipa, beli di ini, 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 itu emak Cipa senang banget kalau lihat penjual di sini itu kayak banyak yang sepuh-sepuh tua tua gitu loh teman-teman, tapi kayak masih semangat banget jualan, dan itu tuh kayak semacam mood booster banget buat emak Cipa untuk selalu bersyukur dan lebih semangat lagi. Emak Cipa di sini tuh beli kancing ya, jadi kancingnya bisa untuk ngancingin ujung-ujung spray gitu loh teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut di depan itu, itu tempat makanannya ya teman-teman, Alhamdulillah buka, di sini juga ada nasi kuning khas Kalimantan, menurut emak Cipa, nasi kuning di sini itu enak banget teman-teman. Tapi kali ini emak Cipa nggak beli nasi kuning ya, jadi emak Cipa tuh mau beli makanan kayak ketupat gitu loh, di sini namanya ketupat kandangan, jadi pakai santan, santannya itu kental banget, tapi rasanya itu loh lembut, pokoknya gurih, enak, pas pokoknya teman-teman. Dan ini emak Cipa udah sampai rumah, tadi di jalan emak Cipa beli roti goreng khas Kalimantan. Ini per bijinya tadi 2 ribu ya, teman-teman ini tuh gede-gede banget, yang panjang itu isi pisang, kalau yang bolat itu isi kacang hijau. Nah, kalau ini ketupat yang emak Cipa beli tadi, untuk ketupatnya harganya satu porsi itu 16 ribu, isinya itu dua ketupat dan satu lauk gitu ya. Tadi emak Cipa sih pilihnya ikan haruan atau ikan gabus gitu loh teman-teman, jadi ikannya tuh kayak udah diasapin terus dimasukin ke kuahnya. Nah, seperti ini teman-teman, Masya Allah. Di Kalimantan itu Masya Allah menurut emak Cipa makanannya itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak banget. Dari pertama Masya Pak Kalimantan ya teman-teman, roti goreng terus makanan-makanan khasnya itu untuk Masya Pak enak banget. Apalagi kue-kue yang kayak gini. Nah, sekarang kita tuang kuahnya. Ini tuh kayak ini loh, santan-kentel gitu loh teman-teman. Tuh, sebenarnya santan-kentel ya, tapi nggak sering juga kok teman-teman. Tuh, mantep banget. Uh, sambalnya ini ya teman-teman. Sambalnya khasnya ketupat kandangan. Uh, aromanya Masya Allah. Anirrahim dan mak Cipa mau makan ya teman-teman. Selamat makan. Kira-kira teman-teman ada yang udah pernah nyobain belum? Atau yang pernah ke Kalimantan? Ketupat kandangan ini tuh khasnya Kalimantan Selatan. Kalau Mas Cipa di Kalimantan Tengah ya, disini ya. Kuahnya. Masya Allah. Enaknya itu kayak kentel gitu loh. Enak banget. Hmm. Apalagi kan haruannya. Itu tuh kayak dipanggang dulu, terus dimasukin ke kuahnya. Hmm, Masya Allah enak banget ya Allah. Hmm, ini ikan gabus ya. Macem-macem. Ada telur, ada ayam, ada ikan-ikan lainnya. Hmm. Tapi Mas Cipa paling doain itu yang haruan. Itu yang gabus ya. Disini ikan haruan itu melimpah teman-teman. Dan ini tuh nginiknya jualan tuh cuman waktu pasar. Pasar setiap hari Rabu ya teman-teman. Tuh. Hmm, pasaran itu jauh banget dari rumah Mas Cipa. Tapi karena pengen ini ya. Hmm, duri ya. Gede-gede kan haruan. Hmm, enak banget. Hmm, banget-banget-banget. Kalau makan sana lebih enak ya. Oh, sumpah-sumpah. Hmm. Ini gak apa-apa. Dan hari ini ketepatnya tuh lembut banget. Dan Masya Allah, Mas Cipa tuh lahat banget ya teman-teman. Kalau udah makan ini, gitu lah. Karena itu emang ini tuh makanan favorit Mas Cipa, salah satunya. Di makanan-makanan Kalimantan gitu. Teman-teman, kalian ada yang tertarik, pengen nyoba juga. Atau ada yang mau main ke Kalimantan. Masya Allah, di sini makanannya itu emang mantep-mantep banget teman-teman. Uh, nikmat banget Masya Allah. Alhamdulillah. Dan sepertinya cukup sekian di video Om Mak Cipa kali ini. Terima kasih udah nonton video Om Mak Cipa. Tonton video Om Mak Cipa lainnya ya teman-teman. Dan jangan lupa tonton video Om Mak Cipa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, selalu. Bye-bye.